Oke, jadi kenapa di ENG Construction untuk jual barang? Karena teman-teman bisa lihat disini dia punya duitnya Rp72.000. Jadi kita bisa kuras duitnya. Ini pakai trap device saya bisa dapat duit Rp45.000. Oke, lumayan lah ya. Bonus Rp4.000. Itu karena 3%-nya itu. Jadi it's okay lah. Oke, nanti kita bisa bikin lagi. Dan saya memang lagi produksi lagi ya. Ini gas and flooring juga bisa kita jual. Tapi harganya ya cuma segini. Lumayan lah ya buat nambah-nambah. Jadi duit saya punya Rp94.000. Lumayan. Halo, kembali lagi bersama saya DJ My Time at Porsche. Dan sekarang kita lanjutin lagi. Ini masih hari yang sama dari video sebelumnya ya. Oke, dan saya udah sedikit ngerapiin inventory. Jadi saya masukin ke halaman ketiga. Biar nanti kalau saya ngambil barang baru itu langsung ke halaman pertama gitu ya. Nggak numpuk. Dan ini juga banyak baju. Baju. Jadi koleksi baju saya yang dapat dari DLC juga itu. Saya ambil semua. Niatnya mau saya jahitin di tempatnya Bu Karel ya. Jadi biar levelnya itu nggak level kecil. Ini kan ada yang level 12. Ada yang level 1. Jadi nanti saya akan bikin jadi level 45 semua ya. Dan bahannya adalah flexible fiber sama leather. Ini mudah-mudahan sih cukup. Kalau nggak cukup yaudah kapan-kapan lanjut lagi gitu ya. Nggak semuanya langsung gitu. Oke, dan ini juga masih ada misi. Dimana kita udah janjian sama Phyllis. Kalau Phyllis itu pengen ngerayain katanya dia itu habis menyelesaikan banyak hal gitu. Jadi pengen ngerayain aja gitu ya. Oke, ini kita revise. Jadi kita modify. Bajunya kita modif. Laser breeze. Flat cap. Oke. Kayaknya yang mau saya pakai dulu ya. Kita utamakan. Saya pengen pakai topi Arale ini. Karena topinya lucu ya. Keren ada sayapnya gitu. Tapi hurufnya B. Nggak tahu apa. Mungkin emang. Plesetannya dari Arale. Karena kalau topinya Arale itu kan warnanya pink. Kalau nggak salah atau merah. Kemudian tulisannya di sini adalah A ya. Jadi dari huruf depannya Arale. Oke. Buat yang nggak tahu Arale teman-teman. Bisa googling aja anime namanya Dr. Slump ya. Dr. S-L-U-M-P. Jadi itu anime lama. Kalau nggak salah yang bikin sama kayak yang bikin Dragon Ball ya. Akira Toriyama juga kalau nggak salah. Oke. Dulu tayang di SCTV kalau nggak salah ya. Oke. Ini kita update. Jadi level 45. Karena mentoknya level 45 ya. Nggak bisa lebih lagi. Oke. Dan ini bahannya sama kayaknya. Semuanya fleksibel fiber sama leather juga. Oke. Level 45. Confirm. Kemudian kita revisi lagi. It takes a day to modify. Come back tomorrow. Oke. Jadi besok. Oh nggak bisa langsung ya. Satu persatu ternyata aja. Udah. Kalau gitu tiap hari kita datang untuk revisi gitu ya. Ini pakaian juga. Kayaknya pakaian baru deh ini. Made di traditional garment top. Kok saya belum punya ya. Iya. Dari sekian banyak pakaian yang saya punya. Ini saya belum punya ini. Oke. Kita beli aja kali ya. Defense. Nggak tahu. Iya pokoknya buat koleksi aja deh. Buat punya-punyaan gitu. Aduh. Oke. Confirm. Terus ini celananya ya. Satu set. Kalau walk clothes. Kayaknya pernah punya deh. Tapi saya jual apa gimana gitu ya. Kok nggak ada di sini. Saya juga heran ini. Atau saya pajang ya. Ini jangan-jangan saya juga udah punya ini. Tapi saya pajang di lemari ya. Karena saya lupa. Belum ngambil yang di lemari ini. Oke. Uniform. Lower. Ah. Kayaknya memang udah punya sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita beli lagi aja. Harganya murah juga. Jadi daripada ngecek. Ngabisin waktu. Kalau semua mah. Udah punya ya. Nggak masalah. Nanti bisa dijual lagi. Ini harganya lagi mahal ya. Oh iya. Harganya pas lagi mahal ya. Kebetulan. Naik. Yang lumayan lah. 103%. Karena niat saya mau jual ini. Trap device. Sama irrigation flooring ya. Tapi kebetulan Bu Carol nggak mau. Jadi dia itu nggak menerima barang ini. Kalau untuk dijual. Jadi kita harus pergi ke ENG Construction. Seperti biasa. Oke. Celananya kita beli juga. Ini masih ada banyak. Kayaknya udah pada punya sih. Tapi saya pajang ya. Oke. Ini lucu-lucu sih. Sportware. Ini juga level 35. Oh ini nuker kalau ini. Harus pakai flexible fiber ya. Oke. Dan saya belum punya kan ya. Kalau untuk ini. Gala lower garment. Trippy kalau yang ini ya. Bukan gala. Ya udah dibeli aja kali ya. Tapi harganya mahal-mahal. Jangan dulu. Pelan-pelan aja. Ini defense. Kalau yang ini defense. Oke. Ini levelnya udah level 35 ya. Tapi kayaknya saya udah punya. Jadi nanti aja gampang. Ini kayaknya sebagian juga udah punya sih. Tapi ada di lemari ya. Ngapain saya beli lagi gitu. Tapi gak apa-apa karena murah juga. Kita langsung ke ENG Construction dulu. Karena jangan sampai lupa juga. Di hari ini. Kita ada pertemuan warga ya. Jadi kita disuruh kumpul-kumpul. Karena mungkin bahas mengenai serangan yang sebelumnya. Yap. Kesini dulu. Tuh. Oke. Tip. Ini yang jaga toko gak ada. Tapi kita bisa jualan. Oh ya ini malah. Modifikasi farm ya. Ini kalau teman-teman mau lihat farmnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini rumahnya. Masih belum saya. Rubah-rubah lagi. Dan ini kebetulan belum saya tanemin lagi ya. Jadi saya punya PR nih. Untuk video kali ini juga mungkin sekalian nanem. Atau mungkin nanti aja. Tapi harusnya langsung sih ya. Keburu nanti hari selanjutnya. Kan udah musim selanjutnya. Jadi biar bisa langsung kelihatan panenannya gitu loh. Oke. Jadi nanti habis ini kita langsung nanem-taneman dulu. Gak tau nanti taneman apa yang bakal saya tanem. Tapi mungkin sejenis aja mungkin ya. Biar gak begitu ribet. Oke. Jadi kenapa di ENG Construction untuk jual barang. Karena teman-teman bisa lihat disini dia punya duitnya 72 ribu. Jadi kita bisa kuras duitnya. Ini pake trap device saya bisa dapet duit 45 ribu. Oke lumayan lah ya. Bonus 4 ribu. Itu karena 3 persennya itu. Jadi it's oke lah. Oke nanti kita bisa bikin lagi. Dan saya memang lagi produksi lagi ya. Ini gas and flooring juga bisa kita jual lah. Tapi harganya ya cuma segini. Lumayan lah ya buat nambah-nambah. Jadi duit saya punya 94 ribu. Lumayan. Oh iya saya juga nyediain ini. Crystal necklace saya taruh disini karena tanggal 1 adalah ulang tahunnya Alice. Dan hadiah yang lumayan cocok adalah crystal necklace. Dimana poinnya adalah 10 ya. Kalau saya ngasihnya bonsai itu 15. Jadi sebenarnya bedanya gak begitu jauh. Cuma nyarinya susah itu bonsai ya. Jadi saya harus nyari part-partnya. Kemudian dirakit baru dikasih gitu kan ribet ya. Jadi nyarinya ditambang gitu. Oke ada lagi. Kayaknya udah ya. Ini ada yang perlu dibeli lagi gak nih? Kira-kira dari sini. Oke kalau ada mungkin kapan-kapan belinya tapi. Ini lemari. Meja TV. Merry go round. Ini gak tau buat apaan tapi. Belum butuh lah ya. Itu aja dulu. Jual barang. Yang penting duitnya udah banyak. Lumayan. Nanti kita bisa beli macem-macem nih. Karena kebutuhan di rumah juga udah cukup sebenarnya. Jadi bisa untuk beli-beli. Mungkin. Oh iya upgrade ya. Saya lupa. Dana mining company sama portiatri farm nih. Kebetulan saya juga butuh kayu. Jadi harus nyari kayu juga. Oke. Jadi pakaiannya saya simpen lagi ya. Oke pakaian. Ada di wardrobe. Ini ternyata gak bisa semuanya. Jadi yaudah. Kita kembalikan dulu ke box. Biar gak menemukan tas. Eh ini jangan. Ini mau dipakai ya. Ini gak usah rapi-rapi gak masalah. Oke. Dan kayaknya memang ini. Tadi baju-baju yang saya beli ini. Sebagian ada yang emang udah punya gitu. Tapi saya beli lagi. Yaudah gak apa-apa ya. Selana. Oke. Itu animal item. Karena dari drop-an item. Eh dari drop-an animal ya. Flexible fiber sama leather. Oke. Terus apa lagi? Oh iya nanem. Kita cek dulu. Bulan selanjutnya adalah bulan autumn ya. Jadi musim gugur. Musim gugur. Paling cocok nanem apa nih? Si saltri. Ini autumn bener. Kemudian. Ini butuh waktu 9 hari. Waduh lama banget. Yang sekiranya. Gak lama-lama banget. Oh iya si saltri. Saya gak punya ya. Atau saya taruh di fruit mungkin. Si saltri. Chrysanthemum. Dragonheart. Iya ya gak punya ya. Kok bisa gak punya ini? Atau mungkin saya punya tapi gak ini ya. Si saltri itu apa ya kok? Disini gak ada ya. Layer carrot. Cotton. Atau memang udah saya jual semua ya. Tapi biasanya saya kalau jual gak semuanya langsung sih. Agak aneh nih. Oke kita nanem beberapa lah ya. Saya juga gak tau. Kemudian ini cornball. Kalau jagung saya kayaknya masih punya banyak banget. Jadi gak perlu dulu. Yang stoknya sedikit. Potato. Potato sama lettuce. Tapi kayaknya bukan bulannya ya. Bisa bisa bisa. Letus ya. Potato. Potato. Layer carrot nih. Tinggal dikit. Dan kebetulan ini juga pas autumn juga. Apa ya. Small planter box. Bener ya. Small. Hmm. Bembu. Ini autumn juga. Cabe. Cabe saya masih punya banyak juga. Yaudah paling layer carrot ya. Karena tinggal dikit banget. Kita tanam semuanya. Ini si sultry. Penasaran. Kok saya gak punya gitu. Oke. Yaudahlah gak apa-apa. Kita tanam semua aja. Wrong season. Besok mati gak ya. Waduh. Saya gak tau nih. Wah iya gak bisa. Oh jadi harus besok dulu. Oke 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 oke. Kecuali kalau tanemannya itu juga bulan summer ya. Karena sekarang masih hitungannya summer. Jadi ceritanya autumn itu masih numbuh gitu. Rencana saya gitu. Tapi ternyata gak bisa. Jadi kayak cotton seed bisa ditanam sekarang. Dan autumn nanti masih numbuh. Tapi kalau ini gak bisa. Kalau ini gak bisa juga. Jadi harus nunggu. Oke. Kalau gitu nanggung ya. Jadi nunggu hari selanjutnya aja. Karena sayang banget. Kalau lahannya dipakai langsung. Nanti cuman bisa panen apa doang gitu. Oke. Jadi gak apa-apa sabar dulu. Satu hari. Kemana lagi ya. Oh iya. Kayu. Sama upgrade mungkin ya. Jadi biar pasokan kayu saya. Yang digirimkan lebih banyak gitu. Oke. Jadi kita ke portia trifam dulu. Bentar. Kita cek satu persatu. Ini bisa di upgrade level 5. Harganya 80 ribu ya. Duit saya langsung abis nih. Tapi ini ngkat 100%. Saya juga gak tau ini sampai level berapa. Oke. Tapi kayu. Bentar deh. Kita nyari manual dulu aja. And so. Oke. Sambil nyari chaggy man ya. Oke. Lumayan lah ini untuk nyari kayu. Oh ini gak bisa ditebang. Bisanya ditendang doang. Kalau yang gede-gede gini. Yang bisa ditebang. Yang ukurannya seginian doang. Oke. Commerce Guild Inspector ended. Oke. Udah jam 3. Ingat. Ada ini ya. Kumpul warga jam 18. Atau jam 6 sore. Jadi nanti pertemuan warganya kita lihat. Bakal membahas apa. Saya juga gak tau. Tapi sepertinya sih memang mengenai serangan ya. Itu apa itu kuning-kuning? Gak bisa diambil. Oh gak bisa. Oke. Ya ini kok ada. Ah kotak rahasia. Apa isinya? Kena gel. Oke. Saya jarang sampai ujung-ujung gini. Jadi nemu. Mantap lah ya. Cukup. Udah jam 16 juga. Hampir jam 17. Jadi kita segera pulang. Beresin barang. Kemudian nanti baru. Ke depan Commerce Guild. Itu udah pada kumpul loh kayaknya tuh. Itu Pak Wali Kota udah disitu. Oke. Siap-siap aja kalau gitu. Ini kita atur dulu. Ini Knuckle kayaknya saya udah punya sih. Ada di. Apa ya? Food Storage. Sell. Material. Equipment Armory ya. Oke. Belum nyimpen ternyata. Attacknya cuma 90. Melek critical damage 100%. Oke. Kemudian kayu. Ini saya sempat kehabisan kayu biasa. Karena. Bahan bakar. Untuk. Bukan bahan bakar ya. Bahan dasar. Untuk. Fabrik. Itu kayunya kehabisan. Jadi. Saya taruh ke fabrik semua. Tapi sebenarnya. Saya bisa bikin. Kayu biasa dari. Hardwood. Hardwood ya. Hardwood ini. paling gampang didapet sekarang. Untuk level saat ini ya. Jadi bisa dijadiin kayu biasa. Kayak ceritanya kayak di pecah-pecah gitu. Jadi kayu biasa. Oke. Apalagi yang ditaruh ini. Oke. Ini juga. Lagimen itu. Kalau nggak salah. Saya taruh di fruit. Nah ini. Saya cuma punya 31. Jarang nyari soalnya. Ini juga red mushroom. Jarang nyari juga. Oke. Misalnya di food storage. Nah. Ini kan jadi kelihatan ya. Mana yang mau kepake. Mau yang nggak kepake gitu. Oh iya. Ini paint badmast. Ternyata saya itu bawa 82 ini. Dan ini memang rencananya. Yang mau saya jual. Tapi nggak. Langsung saya jual tadi ya. Ini juga sama sih. Stone brick sama glass. Juga buat dijual sebenarnya. Oke. Dan ini jemuran. Dried apricot. Oh iya. Ini belum saya ganti ya. Perasaan kemarin saya sempat mau ganti. Jadi ini dah. Dried blade fish. Iyap. Blade fishnya. Tapi saya cuma punya 21. Oh iya. Itu alasannya. Kenapa kok saya. Nggak jadi ya. Oke. Jadi gampang lah. Nanti saya mancing-mancing dulu. Udah jarang mancing soalnya. Dan ini juga belum produksi lagi. Mau produksi apa ya. Hardwood plank. Udah punya 300. Kita lihat yang. Stoknya sedikit. Ingenious brick. Kayaknya. Nggak tau sih butuh atau nggak. Crafting kali ya. 25 gitu. Buat persediaan. Ini ya juga ingenious brick mungkin. Ini juga 25. Oke. Dan dua lagi. Ini. Yang sekiranya tinggal dikit. Steel plate ya. Steel bar nya punya. Eh. Carbon steel bar nya masih punya. Oke aman. Steel plate. Craft. 25. Oke. Nice. Dan itu tanaman. Gampang ya. Hari selanjutnya. Kita langsung berangkat aja. Ke. Itu. Kayaknya belum mulai juga. Tapi ya. Udah nggak apa-apa. Ini ada Mei. Hei. Suaranya ceria banget ya. But I'm not sure he does what. Oke. Miner. Oke. Jadi katanya. Pak wali kota Gel itu. Melakukan hal yang baik. Jadi udah. Bagus gitu lah. Kerja kerasnya. Tapi aku tidak yakin apa. Apa yang dia dapat. Untuk bisa merubah porsia gitu. Atau apa yang dia butuhkan. Untuk merubah kota porsia gitu. Dan. Si Mei ini ngebandingin sama wali kota Atara ya. Jadi. Katanya. Wali kota Atara itu. Lebih. Miner. Atau lebih jahat. Lebih kejam gitu mungkin. Tapi. Pekerjaannya banyak yang selesai. Katanya gitu. Nggak tau. Ini agak. Burang jelas. Cuma obrolan doang. Lah. Pulang. Ini mau kumpul nanti ini. Lupa. Wali kota Gel. Udah siap-siap disitu. Oke. Sebelum mulai. Kita. Jalan-jalan dulu kali ya. Sam. Sam baru dari mana tuh. Oh. Jadi. Ini Sam. Nyaranin kita untuk. Sering-sering pergi ke. Tokonya Alice gitu. Karena. Tidak. Tidak mudah untuk. Membesarkan adiknya sendiri gitu. Jadi buat yang belum tau. Alice itu ceritanya adalah. Imigran ya. Jadi dia pindahan. Dari. Atara kalau nggak salah. Atara atau mana. Intinya. Dia tuh. Benci peperangan. Dia pindah ke kota Porsche. Dan. Disambut baik. Sama warga Porsche. Jadi warga Porsche. Sekarang. Dia sama adiknya ya. Sendiri. Oke. Adiknya Tobi. Tobi atau Jack gitu. Oke. Cep. Oh iya. Saya hampir lupa. Tiap hari kita harus beli bunga. Dan harganya pas lagi naik. Tapi nggak apa-apa. Oke udah mulai kumpul itu. Udah pada lati-latihan semua. Tokonya ditinggal gitu aja lagi. Wah nunggunya lama ya. Oke. Sabar. Tinggal 2 menit lagi. Nanggung lah ya. Nah udah mulai. Ternyata jam 17. Eh jam 17. Jam 19. Oke. 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 Selamat datang di Fireset. Aku akan membagikan. Sebanyak mungkin. Yang saya bisa. Dan menjawab pertanyaan. Yang mungkin kalian punya. Oke. Kita mulai dari mana ya. Oke. Seperti yang kalian tahu. Disini ada sebuah rumor. Yang menyatakan bahwa. Ada sebuah AI. Yang disebut. All source. Diruin. Sekitar Porsche. Dan. Itu bisa. Mengontrol. AI yang lain. It's to be true. All of it. Jadi. Ceritanya rumor itu benar. Karena kemarin. Kita habis diserang. All source ya. Oke. Oke. Jadi ceritanya. Keberadaan lokasi. Penanda. Marker. Yang bisa. Mencari lokasi. All source itu. Sudah. Di. Pernah. Kecurian gitu. Dicuri dari. Research center. Tapi. Kemudian. Secara misterius. Kembali. Jadi setelah dicuri. Bisa balik lagi. Dan. Si pencurinya itu. Menjadi. Apa nih. Unknown Knight. Jadi. Kesatria yang tidak diketahui siapa. Oke. 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 Jadi. Dengan informasi ini. Jadi. Mengenai informasi. Dengan informasi tadi. Mali itu. Mengambil. Location marker. Jadi. Location marker nya. Diambil sama Mali. Dan. Pergi ke. Atara. Ketika sedang pergi ke. Atara. Si Mali itu. Ceritanya. Ditembak. Di. Sekitar. Area. Yuvaula Desert. Jadi. Kayak di. Dikepung gitu. Sama. Sky Shark Pirates. Jadi. Beruntungnya. Dia. Meskipun terluka. Dan. Ditinggalkan. Hingga mati. Jadi. Mali bisa. Survive gitu. Ternyata. Si Mali survive. Dan. Bisa balik. Untuk ngasih info gitu ya. Jadi. Ceritanya kemarin gitu. Kenapa Mali menghilang. Dan. Kenapa kok ada. Tiga orang misterius dateng ya. Oke. Jadi. Ada Ten. Ada Rider. Sama. Satu lagi. Siapa coba itu. Eee. Kapten. Ah. Lupalah saya namanya. Oke. Everglade ya. Kapten Everglade. Marker from Mali's crash plane. And came here. Masquerade as council guards. From Atara. They had a mole. Working the telegram. To backup their legitimacy. Oke. Jadi ceritanya. Ketika udah nembak Mali. Dan ngambil Ali. Lokation markernya. Eee. Si. Kapten Everglade ini. Pergi ke Porsche. Jadi kemarin ceritanya. Pergi ke Porsche. Untuk. Nyamar disini gitu ya. Oke. Oke. Jadi ceritanya. Meskipun kita udah. Berhati-hati. Dan. Punya kecurigaan. Tapi. Eee. Para. Pirates ini. Eee. Bersembunyi dengan baik. Gitu ya. Dan. Mereka. Apa ini. Eee. Hampir saja. Mengambil. All source unit. Eee. Di bawah. Hidung kita gitu ya. Jadi ceritanya. Benar-benar. Eee. Mau menyusup gitu. When Mali contact us. From Atara. She finally return. Jadi. Eee. Pada akhirnya. Mali itu bisa berhasil balik. Dan. Eee. Melanjutkan investigasi. Kemudian berhasil menangkap. Eee. Si penyusupnya. Gitu ya. Oke. Everybody cheers. Oke. Jadi ceritanya. Dengan informasi yang ada di tangan kita. Civil Corp. Dan beberapa. Eee. Warga yang. Berani. Gitu. Melawan. Eee. Pirates. Dan The Night. Jadi Rogu Night kemarin. Ini ceritanya kayak nyeritain yang kemarin. Kayak direkap ulang gitu. Untuk informasi. Oke. Pada tepuk tangan. Tapi. Tidaknya. Pemimpin mereka. Dan The Night. masih di atas. Oke. Pemimpin mereka. Pemimpin mereka. Sama si Rogu Night-nya itu. Dia masih buron ya. Kabur gitu. Dan mengenai. Eee. Dan melalui informasi. Intrograsi yang dilakukan. Eee. Pada. Penyusup yang ada di Atara. Yang ditangkap sama Mali ini. Eee. Mereka itu bekerja. Untuk. Eee. Kerajaan Dufos. Nah ini gak tau nih. Kerajaan Dufos. Ini ceritanya gitu. Dan Mars bilang. I knew it. Always Dufos. Apa yang akan dilakukan oleh Alliance. Gitu. Alliance itu kayak. Eee. Perkumpulannya gitu kan. Jadi beberapa kontinen ini ada Dufos. Ada Portia. Atara. Itu kan. Eee. Tergabung dalam Alliance ya. Tapi si Dufos ini jahat. Ternyata gitu. Oke. Oke. Jadi. Sejauh ini Dufos. Kayak menyangkal gitu ya. Jadi tuduhan itu disangkal gitu. Tapi Alliance itu. Throw their emissary. And also decided to back up Ethea. In their standoff with Dufos. Oke. Jadi. Eee. The Alliance itu. Memutuskan untuk. Eee. Ini. Membantu Ethea. Dalam melawan Dufos. Gitu. Kayaknya gitu ya. Ini. Kedengarannya serius gitu. Apakah ini akan. Menjadi peperangan gitu. Ini serius. Tapi aku gak pikir ini akan berkembang. Aku berharap. Oke. Jadi. Ini memang serius. Tapi. Mudah-mudahan sih. Gak sampai. Apa namanya. Meledak gitu ceritanya ya. I'm hopefully anyway. Jadi mudah-mudahan gak sampai perang gitu. Eee. Apa itu Allsorce? Apakah itu berbahaya katanya? Oke. 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 Jadi ketika. Mengenai Allsorce-nya itu sendiri. Kita belum. Memutuskan ya. Jadi. Keputusan terakhirnya itu ada di tangan kita gitu. Pokoknya warga Porsha. Karena. Itu ditemukan di teritorial kita juga. Di area kita. Di kota Porsha. Jadi. Terserah. Kalau semua memang benar-benar berbahaya. Eee. Ini. Berbahaya. Membahayakan. Humanity. Atau. Umat manusia. Kita juga harus. Menghancurkannya gitu. Terpah. Oke. Gingin segila. Oke. Gimana kita bisa. Tahu. Kalau Dufos. Tidak akan mengirimkan. Naik. Lebih banyak naik gitu ya. Kesatria. Setelah. AI ini. Seperti sekarang. Oke. Pertanyaan yang bagus. Oke. Jadi katanya. Alliance Council itu. Akan mengirimkan beberapa. Tim investigasi. Untuk. Kesini gitu ya. Untuk beberapa hari ke depan. Eee. Dan aku tidak. Eee. Berpikir. Dufos. Bakal. Apa nih. Want their relationship with alliance. To deteriorate any further. Oke. So I'm casually optimistic that. There will be no further incident. Jadi. Eee. Pak Wali Kotagel ini. Optimis kalau. Eee. Ini gak bakalan ada. Insiden lain gitu. Yang jelas. Civil Corp. Harus tetap. Eee. Berjaga gitu ya. Alert. Oke. 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 Jadi ini mengenai kerusakan ya. Kita udah. Melakukan beberapa. Of the damage done. Jadi udah dihitung-hitung. Itu kerusakannya apa aja. Mengenai kota kita. Setelah serangan kemarin. Kemudian. Eee. Eng Construction itu bakal. Memberes. Apa namanya. Memperbaiki semuanya. Sampai. Beberapa. Musim depan. Katanya gitu. Termasuk sekolahnya. Juga. Bu. Tobi bilang. Oke. Oke. Tapi kurang lebihnya. Kita itu. Telah membuktikan ke Duvost. Kalau kita itu. Kuat dan. United gitu ya. Bersatu gitu. Lebih bersatu. Daripada yang lain. Oke. Jadi kita bukan. Seseorang yang. Bisa diinjak-injak gitu aja. Pokoknya gitu. Jadi ini sekedar. Kayak rapatnya. Seperti ini. Bahas tentang. Apa yang terjadi kemarin gitu. Oke. 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 Jadi. Kita dikasih penghargaan gitu ya. Sebelum. Aku pergi. Aku akan memberikan. Kesempatan. Akan mengambil kesempatan ini. Untuk berterima kasih pada Mas Jai. Dan Higgins. Atas. Keberaniannya. Melawan para Pirates. Dan Nike. Tanpa. Bantuan mereka. Kita gak akan bisa. Memenangkan. Ini gitu ya. Menang gitu ya. Oh shucks. Saku gue. All right. That's all for this evening. If you have any more questions. Please don't hesitate to find me. You know where I work. And live. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan. Bisa tanya kapan aja. Gitu katanya. Oke. Jadi pertemuannya seperti itu. Sudah dibahas semua. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Dan apa yang akan. Dilakukan setelahnya. Jadi kota Porsia itu. Bakal memperbaiki semua kerusakan. Mengenai battle kemarin. Sampai. Bulan depan ya. Musim depan gitu. Jadi gak tau juga. Apakah nanti pas ini udah masuk. Autumn. Itu sudah gak rusak atau enggak ya. Ini kalau teman-teman lihat. Mungkin kita kesana dulu. Temboknya masih hancur. Tuh. Tembok hancur. Dan yang lebih kasihan lagi. Nih anak-anak gak pada sekolah nih nanti. Sekolahnya diterbangin ya. Tuh. Sekolahnya hilang. Oke. Jadi mungkin itu aja dulu. Videonya udah panjang banget. Ini kayaknya udah lebih dari standar. Saya yang rekam video. Seperti biasa. Biasanya saya kalau ngerekam. Itu sekitar 20 menit. Tapi kayaknya ini udah lama banget. Dan banyak ngomongnya juga. Cuman. Mudah-mudahan teman-teman suka. Saya juga. Ngasih apa ya. Kayak sedikit nge-translate. Dari setiap percakapan. Itu buat teman-teman yang. Belum. Paham. Mungkin ada yang gak paham bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa. Sedikit menjelaskan. Ceritanya gimana sih gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa ngebantu. Meskipun saya juga agak belepotan. Nge-translate nya ya. Tapi mudah-mudahan jelas lah. Oke. Jadi itu aja dulu. Untuk video kali ini. Jangan lupa klik like. Share. Dan subscribe. Keep calm. And enjoy gaming. Press start. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax